Saudara perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia membawa berkah bagi perajin bendera merah putih di bulan kemerdekaan seperti saat ini perajin bendera kebanjiran pesanan. Salah satu perajin bendera di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungka, dan Kota Malang terlihat sibuk menjahit pesanan bendera merah putih dari pelanggannya yang kebanyakan adalah pedagang di pasar. Tidak hanya bendera merah putih, di bulan yang identik dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini, perajin juga banyak mendapat pesanan umbul-umbul. Beragam jenis ukuran bendera dan umbul-umbul diproduksi oleh usaha rumahan milik Saridin. Perajin bendera mengaku peningkatan permintaan bendera jelang peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia mencapai 20% bahkan lebih. Tingginya permintaan akan bendera ini membuat Saridin mulai memproduksi bendera sejak awal April lalu. Dalam sehari, Saridin bersama istrinya bisa memproduksi hingga 2.000 bendera. Saridin menambahkan permintaan bendera datang dari berbagai daerah di Malang Raya. Bendera yang paling banyak diminati jelang HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini yakni bendera untuk perumahan hingga perkantoran. Karena tingginya permintaan bendera dan umbul-umbul, Saridin menambah 4 orang penjahit. Mereka mengambil bahan dan dijahit di rumah masing-masing untuk kemudian disetorkan kepada dirinya. Untuk produksi bendera sendiri akan berlangsung hingga tanggal 12 Agustus mendatang. Kalau sekarang ya sudah mulai-pulai dalam kerja sehari-harinya itu. Maksudnya bendera itu omsetnya banyak. Bukan dari lokasi sini, Malang Raya. Dari luar, batu, semuanya saja. Banyak yang paling banyak, karang puloso. Paling banyak karang puloso itu. Singgup sehari itu sekitar 2.000. 2.000 potong bendera-nya. Bendera dan umbul-umbul hasil produksi rumahan ini dijual dengan harga mulai dari Rp7.500 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung jenis dan ukuran.